Ngomongin soal handphone, pasti gak lengkap kalau gak pake casing kan? Biar lebih aman buat kalian tenteng kemana-mana Dan pastinya, bikin penampilan handphone kalian lebih keren Halo guys, balik lagi dengan saya Novan di Asanama Studio Di video kali ini, saya mau membahas pengalaman saya Membeli casing dengan harga yang murah ya Kedua casing ini, harganya di bawah Rp50.000an Oke, di tangan saya ini sudah ada dua casingnya Keduanya, saya beli di Shopee dengan harga yang gak masuk akal tersebut Dan for your info ya teman-teman Video ini gak disponsori oleh Shopee atau marketplace lainnya Ataupun penjual yang ngejual casing ini ke saya ya Video ini murni pengalaman saya aja Yang ini, yang Roronoa Zoro, harganya Rp34.000an aja Sedangkan yang ini, Rp19.000an Gimana sih cerita mulanya? Saya beli dua casing ini buat handphone saya yaitu Samsung Galaxy M20 Karena dalam paket penjualannya, Galaxy M20 ini tidak menyediakan casing dan tempered glass Jadi, ya saya langsung cari aja tempered glass serta casing buat handphone ini For your info, hape ini saya dapatkan dari Samsung Indonesia loh teman-teman Gratis Kok bisa gratis? Kalau kalian pengen tahu kenapa bisa gratis Silahkan cek video yang ada di atas ya Oke, kembali ke topik utama Awalnya saya beli casing buat handphone ini di toko offline terdekat rumah saya Ternyata buat Samsung Galaxy M20 Casingnya belum ada ya Jadi, saya nyari di toko online Seperti Tokopedia, Bukalapak Dan akhirnya saya nemu di Shopee Dengan harga yang sangat, menurut saya sih, nggak masuk akal ya Yang ini Rp19.000 Dan yang ini Rp34.000 Kalau dengan ongkir, ini ongkirnya Rp10.000 jadi Rp29.000 Emang sih pengirimannya dari luar negeri Namun, kalau kalian bandingkan di toko online lainnya Untuk casing seperti ini Harganya di atas Rp50.000 Dan kalau ke rumah saya, ongkirnya bisa nyampe sampai Rp90.000 plus ongkirnya Dan untuk casing custom ini sendiri Saya beli di Shopee juga Dan ini harganya Rp34.000 Tadi saya sudah jelaskan Namun, satu hari jadi loh teman-teman Dan juga sebelumnya saya sudah pernah beli casing custom yang seperti ini Kalau kalian mau lihat casing custom yang sudah saya beli sebelumnya Silahkan klik video yang ada di atas ya Nah, kalau yang sebelumnya itu harganya di atas Rp100.000 lah pokoknya Kalau ini cuma Rp35.000 Kurang sedikit lah Rp35.000-nya Jadi, ya langsung saya beli aja Pas saya sebelum beli juga Saya lihat cek-cek dulu dari tokonya sendiri Ternyata sudah ada 200 orang yang beli casing ini loh teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati